selamat menikmati Oke guys, berjumpa kembali di channel termantap terbaik ya guys ya di channel edo channel tv Oke guys, pada video kali ini saya akan membuatkan video jedek jedek lagi ya guys ya eh bukan video jedek jedek sih guys, tapi foto bergantian ya guys ya dengan ada efek overlay led terbaru ya guys ya yang sudah kalian lihat di judul dan thumbnail di bawah ya guys ya nah oke disini sebelum lanjut ya guys ya jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ya guys ya saya dukung channel ini menyampai 1000 subscriber ya guys ya di bulan ini dan buat kalian nih yang baru bergabung nih dan jangan lupa tombol like, komen, dan subscribe ya guys ya di bawah dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya guys ya dan disini langsung saja ya guys ya contoh video yang bakal kita buat nanti seperti ini nah begitu ya guys ya hasilnya dan kalian ingin membuatnya kalian bisa menonton video ini hingga akhir guys ya dan saya harapkan jangan di skip video ini guys agar kalian mudah paham tentunya dan disini langsung saja guys ya disini saya menggunakan aplikasi capcut ya guys ya kita merupakan aplikasi capcut ini yang kalian bisa mendapatkannya di kolom komentar paling atas ya guys ya yang sudah saya sediakan atau kalian bisa downloadnya di playstore ya ataupun di appstore oke disini langsung saja ya guys ya buka aplikasi capcutnya ya guys ya dan langsung saja ke proses editingnya let's go oke guys disini saya udah memasuk ya guys ya tampilan awal subtitle ya guys ya disini langsung aja kalian bikin proyek baru ya guys ya klik ini nah disini kalian masukkan dulu 6 foto ya guys ya 6 foto dengan gaya berbeda ya guys ya dengan orang yang sama 6 foto ya guys sediakan 6 foto saya menggunakan foto ini 6 foto ya guys ya kemudian klik tambah nah disini ada disini kalian atur dulu ya guys ya formatnya formatnya 3.4 disini kalian atur-atur dulu ya guys ya formatnya sesuai dengan format ini ini kalian atur-atur aja ya guys nah oke guys ya sudah untuk akhiran ini kita hapus aja ya guys ya nah disini pergi ke kenal terlalu pergi ke sini dulu ya guys ya ke ke tambahkan audio ya guys ya tambahkan audio klik di extract disini masukkan audio dulu ya guys ya disini audio yang ini berbutuh video ya guys ya yang ini yang sudah saya buat tadi disini langsung aja ya guys ya import suara saja disini kalian bisa audio ini cek di kolom komentar aja ya guys ya disini kita buat fitnya dulu ya guys klik pengep pemotongan disini kalian buat fitnya dulu ya guys ya seperti ini kalian perhatikan nah seperti itu ya guys ya klik pengep pemotongan kemudian klik atur dulu untuk durasinya guys ya turut durasi foto pertama ini ke ketiga titik tujuh ya guys ya tiga titik tujuh dan kemudian untuk durasi foto kedua ini kalian buat aja menjadi ini ya guys ya langkah 4 bit 1 2 2 3 4 klik buat menjadi 2 2 2 2 titik nol ya guys ya ini untuk foto ketiga 2 titik nol juga nah untuk foto keempat ini 2 titik nol juga ya guys ya 2 titik nol dan untuk foto kelima 2 titik nol untuk foto terakhir ini 2 titik nol ya guys ya 2 titik nol semua kecuali foto pertama ini nah untuk foto pertama ini guys ya kalian klik foto klik awalnya ini kemudian klik kunci ke frame ini guys ya kunci ke frame klik itu dan kemudian kasih di tengah pertengahannya juga ya guys ya kasih di pertengahan ini dan di akhiran ini kita kasih juga nah pergi ke tengahnya ini guys ya tengah ini kemudian kalian gini guys ya kalian zoom seperti ini zoom seperti ini guys ya ya berkecilkan dan kebetulan klik yang sebelah sini ya guys ya klik ini boleh klik putar ya guys ya ke kiri tidak menyapai ke 2000 ya guys ya eh Rp20.000 seperti ini ya guys ya jangan perhatikan aja hanya Rp20.000 ya guys ya nah ini sudah guys hasil seperti ini nanti hasil seperti itu ya guys ya berputar-putar ya guys ya nah disini saja guys ya pergi ke foto combo ke nomor kedua ini eh disini klik animasinya dulu ya guys ya klik animasi sini klik animasi kemudian klik animasi kombo sini skor ke kanan ya guys ya paling mentok ke kanan disini pergi yang geser ke kanan ya guys ya geser ke kanan untuk foto kedua ini kengkasih yang bandul 1 ya guys ya kasih yang bandul 1 untuk foto yang ketiga ini bandul 2 ya guys untuk foto keempat ini bandul 1 oke kalian siling-seling aja ya nah juga sudah klik aja centang ya guys ada di sini klik kembali dan kemudian pergi ke foto nomor 2 ini pergi ke bitnya kedepannya ini guys ya bitnya ini ada tombol tengah ini ya guys ya ini pergi ke sini ini kembali dan sini ketik klik overlay ya guys dan disini tambahkan overlay oke dari sini masukkan foto ya guys ya masukkan satu foto foto yang sama gak apa-apa ataupun foto yang berbeda gak apa-apa sini masukkan foto ya guys ya sini masukkan ini kita tambah ya guys nah disini kalian perkecilkan dulu ya guys ya perkecilkan seperti ini sesuai selera aja guys ya disini atur dulu untuk durasinya ke akhir foto nomor 2 ini atau durasinya 1.5 ya guys guys nah disini kembali dulu disini tambahkan overlay lagi guys ya tambahkan foto lagi tambahkan foto lagi guys foto berbeda kemudian ditambah disini kalian perkecilkan dulu guys ya disini salah guys ya saya lupa maaf ini aku dulu kemudian klik tambah overlay pertama ini dalam ukuran terbesar dulu bisa seperti ini dan kemudian klik edit 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 kemudian klik pangkas disini klik spek rasio klik kasih 1 banding 1 guys 1 banding 1 seperti ini kalian tahu dulu ya 1 banding 1 kemudian ketambah di sini kalian perkecilkan ya seperti ini nah seperti itu guys ya nah disini kembali dan disini klik kembali tambahkan overlay lagi ya tambahkan overlay disini masukkan satu foto lagi saya yang berbeda di sini seperti tadi klik yang edit kemudian klik pangkas disini klik spek rasio nya 1 banding 1 ya guys ini kalian atur disini klik checklist di sini paskan untuk durasinya seperti ini jadi disini pergi ke sini ya kursi bit utamanya turunnya atur durasinya menjadi 1.0 ya disini pergi ke durasi bit setelah ini jika kalian tidak tahu perhatikan aja ya guys ya jika kalian tidak tahu sini kalian perkecilkan seperti ini kalian paskan ya guys ya dengan overlay pertama itu bisa main disini pergi ke bit selanjutnya disini kita bahkan overlay masukkan satu foto lagi ya guys ya dengan foto yang berbeda nah ini klik tambah disini seperti tadi klik edit klik edit kemudian klik pangkas disini klik ke satu banding satu ya guys kalian atur dulu disini klik checklist kemudian untuk gerasinya ini paskan seperti ini guys ya 0.5 kemudian klik kembali disini kalian atur dulu guys ya yang bersamain nah yang disini klik overlay pertama ini guys ya overlay pertama ini kalian pula disini ya guys ya seperti itulah kira disini untuk overlay overlay kedua ini paskan seperti ini dan overlay overlay ketiga ini kalian klik kemudian taruh seperti ini guys ya disini atau kalau kekecilan kalian bisa perbesar sedikit ya guys disini kemudian kalian atur dulu bisa kalau kekecilan kalian perbesarkan nah seperti itu ya disini hasil seperti ini hasil seperti itu ya guys ya disini perhatikan ya guys ya atau foto nomor 2 ini arahnya kemana ini arahnya ke kanan ya dan kemudian berarti klik overlay pertama ini guys ya dan kemudian klik gabungkan eh gabungkan maaf guys salah ini klik animasi ya guys kemudian klik animasi kombo dan disini berarti pergi ke the bundle 1 ya guys ya bandul 1 dia arah ke kanan bandul 1 ini bandul 1 itu ya guys ya kemudian klik checklist dan sini pergi overlay kembar kedua ini ya klik masih kombo sini kasih yang bandul 2 ya guys saya sering tadi bandul 2 bandul 2 di sini klik checklist dan kemudian klik flag ketiga kemudian klik kombo di sini klik scroll kanan sehingga spekulasi yang bandul 1 lagi guys ya bandul 1 dan kemudian klik checklist ya guys di sini saya seperti ini ya masih seperti itu ya guys ya dari sini pergi ke sini lagi ya guys ya pergi foto nomor 3 pergi foto nomor 3 ini dan kemudian pergi ke durasi bitnya ini ya guys ya bit selanjutnya ini ini kemudian klik tambahkan overlay dari sini masukkan satu foto lagi guys ya foto berbeda ini foto yang sama seperti tadi durasinya paskan seperti ini seperti ini ya guys ya 0.5 dan kemudian klik edit klik edit klik edit kemudian klik pangkas di sini klik 1 banding 1 kemudian cek list di sini atau dulu guys ya seperti ini klik zoom sini klik kembali di sini pergi ke bit selanjutnya hari di sini ya guys kemudian ketambahkan overlay di sini misalkan satu foto lagi kemudian klik tambah sini di sini kelepaskan dulu guys tegurasi ini 1.0 1.0 ya di sini pergi ke klentik seperti tadi klik edit kemudian klik pangkas di sini satu banding satu kemudian ke checklist ya guys di sini kena atau dulu ya seperti tadi di sini tak pergi ke ke playlist selanjutnya nah di sini klik overlay tambahkan satu foto lagi guys open seperti tadi nah seperti ini kemudian klik overlay nomor 3 ini dan klik seperti tadi guys ya yang udah saya atur tadi edit pangkas itu banding satu klik checklist kemudian kena aturnya seperti ini dan di sini klik sini berbeda ya guys ya di sini klik overlay pertama ini yang kemudian taruh di sini ya guys ya di sini di sini ya guys oke susah sini pergi ke overlay nomor 2 taruh di sini ya guys taruh di sini kemudian kemudian offline nomor 3 taruh di sini ya guys seperti itu ya guys ya dan kemudian pergi ke kalian perhatikan ya guys ya ke foto nomor 3 ini pergi perhatikan foto nomor 3 ini dan ini arahnya akan ke kiri ya guys ya ke kiri arahnya berarti ke klik animasi overlay nomor 2 port pertama ini kemudian klik animasi di sini klik animasi kombo yang kemudian di sini berarti klik bandul 2 ya guys ya bandul 2 bandul 2 mengklik checklist bingk foto nomor 3 2 offline nomor 2 ini kemudian klik animasi kombo dan kemudian di sini kasih yang bandul 1 dan bandul 1 guys ya dan seling offline nomor 3 ini kasih yang bandul 2 lagi lagi ya guys ya kemudian klik checklist agar supaya tidak lama ya guys ya dan pergi ke foto nomor 2 ini pergi ke overlay pertama ini ya guys ya kemudian klik salin klik salin klik salin terapkan di sini ya guys ya foto ke nomor 4 ini kempaskan di sini di sininya kemudian klik salin lagi ya guys ya salin terapkan di sini ya guys ya foto nomor di bawah nomor 4 ini di sini tenang aja ya guys ya di situ di semua durasi overlay ini sama-sama ya guys ya sama misalkan lagi salin hari sini paskan sini pergi ke foto nomor 3 ini ya guys ya seperti tidak lama lagi pergi overlay ini kemudian klik ini salin kemudian paskan di sini ya guys ya sini foto kelima kami salin lagi yang ini nah oke itu ya guys ya intinya kami salin aja ya seperti yang udah saya terapin ini tersalin nah ini udah guys ya sini foto nomor 6 ini udah 2 overlay aja guys ya karena fotonya nah durasi videonya udah terbatas disini klik kembali ini ya guys ya kembali disini pergi ke foto nomor pertama ini ya guys ya foto pertama ini kemudian klik efek ya guys klik efek dan kemudian klik sekol kanan hingga menggunakan menemukan yang bingkai ya guys ya di sini masukkan yang lead ya guys ya atau led yang ini kemudian klik centang ya guys ya di centang disini atur dulu sudah siap ke akhir foto pertama ini ya guys ya disini klik ke kembali dan disini pergi ke kembali ya guys ya pergi ke disini ya guys ya ke overlay pertama ini klik overlay dulu pergi ke overlay pertama ke ini ya guys ya ke sini ke sini kemudian klik kembali disini tambahkan efek hit klik efek tambahkan efek disini masukkan yang masih yang bingkai kemudian klik yang yang ini ya guys ya led kasih yang led kemudian kemudian checklist ya guys ya untuk durasinya paskan kesini kesini aja ya guys ya dan kemudian kalian kemudian pergi ke sini ya guys ya paskan kesini dan kemudian klik objek klik yang overlay ini ya guys ya ha kemudian jika klik ya guys ya nah dan disini klik salin lagi terapkan dibawahnya terpikir bawahnya dan kemudian klik paskan kesini langkahwin aja kemudian klik objek klik overlay kedua ya guys ya kemudian klik checklist disini kalian salin lagi terapkan disini bawah ini kepaskan disini ya guys ya disini klik objek jika ada dua ya guys ya jika dua ini kalian kurangin ya guys ya durasinya hingga ke durasibit ini durasibit ini dan aja untuk durasibitnya ini kalian bisa melihatnya nanti ya guys ya sudah saya sediakan disini yang sudah saya sediakan tadi ya guys ya abitnya disini klik objek ya ini ganada agih ini saya klik objek terakhir kemudian cek list disini klik salin lagi saya akan salin supaya tidak lama jangan salin lagi dan salin lagi sudah kalian terapkan seperti itu kemudian klik kembali ini ya guys ya hasilnya seperti ini disini klik transisinya ini ya guys ya transisinya transisinya ini kemudian kasih yang ini ya guys ya yang flash putih dan tentu flash putih ya klik flash putih untuk durasinya disini saya menggunakan 0.5 aja disini kalian eh 0.4 ya guys ya disini kalian setelah membuat kalian bisa berapa kemudian terapkan semua ya guys ya kemudian klik checklist sini kalian lihat dulu ya guys ya kalian pastikan sudah setiap semua disini saya rasa ya guys ya pengeditan kali ini sudah siap ya guys ya disini sudah siap dan ini hasilnya guys ya maaf-maaf kalau ada agak eh patah-patah agak lambat digunakan banyak overlay ya guys ya banyak overlay disini dan ini hasilnya ya guys nah begitu ya saya hasilnya kurang lebih disini klik pandang ke atas ini untuk menyimpannya untuk resolusinya 720p kemudian klik ekspor ya guys nah oke teman-teman segini video dari saya guys ya jangan lupa like share comment dan subscribe ya guys ya karena subscribe itu gratis jangan lupa like-nya ya guys ya dan komen di bawah ya guys ya komen positif dan komen sobat banyak ya guys ya kalian mau request lagu DJ apa ya guys ya next selanjutnya tutorial apa sini kalian oke guys wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh thanks for watching guys